Dua lembar, eh tiga lembar Tiga lembar Tidak beribadah, tilawah ya Sholat duha Sholat duha Sholat wajib, tilawah Dua lembar dan sholat Sholat wajib Tilawah tiga lembar Terus ibadah sunnah Ibadah sunnah, duha dulu Itu yang taat beribadah Kemudian ada taat yang lainnya Rumah tangga ya Mengerjakan keterampilan rumah tangga Yang disepakati juga Nah ini dia memilih atau ditentukan? Dia pilih Pilihannya apa saja? Menyapu 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 ruangan kamar dia Atau seluruh rumah? Semua rumah Seluruh rumah ya kan Kemudian Apa tadi? Membereskan Tempat tidur sendiri Enggak, belum Membereskan Udah include ya Ada pihak ketiga yang menghandle Membereskan Cuci piring Jadi setelah pokoknya Prosedur makan ya Ketika kita mau makan Oh iya Prepare Table manner ya Udah kayak gitu aja Setelah itu dibelikan HP Setelah itu dia Setelah punya HP itu Maka dia harus kerjakan yang itu semua Jangan sampai Terlalu terpaku dengan HP Pemakaian HP Dari jam 7 Jam 7 Sampai Jam 19.30 Perhari Perhari Kemudian ada hari-hari yang gak boleh pakai HP Hari-hari itu hari Sabtu Hari Sabtu tidak boleh pakai HP Jadi kesepakatan penggunaan HP adalah Dari pagi Sampai jam 7 malam Dengan syarat sudah melakukan Dengan syarat Ibadah Seperti Oh iya Dan pilauan Oke Itulah tadi guys Dari narasumber kita Sebagai Tips parenting ya Jadi Tidak bisa dihindari Anak-anak kita Itu membutuhkan gadget Namun Jangan sampai gadget itu Mengatur Atau Menghilangkan Apa Kewajiban-kewajiban yang lain ya Jadi justru harus Gadget adalah alat bantu Keberadaannya dibutuhkan Namun Jangan sampai Anak kita Menjadi Terlalu terikat dengan gadget Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh